Bangkeh Yututul yang terdampar di perairan wilayah desa Mojosari, Kecamatan Puger pada Sabtu lalu telah dievakuasi pada Senin 23 September 2024 pukul 9 tepat. Proses evakuasi bangkeh Yututul dengan panjang 7 meter itu menggunakan alat berat jenis Bego milik Dinas PUBM SDA Jember. Terlihat dalam proses evakuasi camat Puger Subagio, kemudian Aibtu Agus Rianto, KBO Satpol Air Poles Jember. Perikanan Jember, Dinas PUBM SDA Jember, BPBD Jember, dan Relawan Barat Daya. Aibtu Agus Rianto, KBO Satpol Air Poles Jember di Puger mengatakan, selama ditemukan terdampar pihaknya melakukan pengamanan dengan menjaga Hiu Tutul tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada oknum yang tak bertanggung jawab mengambil organ dari tubuh Hiu Tutul tersebut. Sebab Hiu Tutul merupakan hewan yang dilindungi. Kita menjaga sudah mulai dari malam minggu, terhitung sudah 2 malam, 3 hari ini, dan sekarang sudah dihubungkan di pesisir pantai. Buker, tempatnya di desa Mojusari, kejamanan Buker. Untuk antisipasi di galaman 2 meter. Untuk antisipasi kehilangan organ-organ dari hewan yang dilindungi termasuk Hiu Tutul ini, terutama dengan penjagaan dari serbel air dan di pantul air lawan, bandar lulas, dan barat daya, Alhamdulillah tutup sampai dihubungkan, tidak ada organ-organ yang hilang. Ya istilahnya intinya kita saling koordinasi Pak, antara UBD sama yang punya wilayah. Alhamdulillah bisa terlaksana, termasuk dibantu-bantu dari relawan juga. UBWD, relawan juga dari anggota kami, Polbuker. Akhirnya koordinasi kita sama PU, terkait untuk alat berat. Ya Alhamdulillah bisa terrealisasi hari senen ini.